Ini dia guys, tempat paling tinggi di Portugal Ada monumennya, dua monumen ini Wih, tebel banget disini saljunya Kayak gila, tebel banget Aku kira udah mencair Woh, tempat parkir kita guys Indah sekali Kegiatnya kayak hancur gitu Haha, kita mau main guys Oh Halo teman-teman semuanya Namaku Nadia Orang Indonesia yang tinggal di mobil Campervan Dan keliling Eropa Bersama suamiku Florian Kami berangkat dari Perancis Dan sejauh ini Kami sudah mengunjungi 10 negara di Eropa Dengan mobil Semua kegiatan sehari-hari Seperti tidur, masak, makan, mandi, dan beres-beres Dilakukan di dalam mobil Campervan Di video-videoku Kalian akan melihat keindahan alam Eropa yang memukau Makan makanan khas setiap daerah Masak-masak di alam Berkenalan dengan orang-orang lokal Juga kehidupan sehari-hari kami di Campervan Ikuti keseruan kami Menjelajah benua Eropa dengan mobil Campervan Dan pastinya kami juga akan berbagi informasi unik dari setiap daerah yang kami kunjungi Selamat menonton Bangun di pagi hari Langsung siap-siap isi air bersih Setelah isi air bersih Kami pun melanjutkan perjalanan Ke Taman Alam Serada Estrela Taman Alam Serada Estrela Yang didirikan pada 16 Juli 1976 Adalah kawasan lindung terbesar di Portugal Di musim panas ataupun musim dingin Gunung tertinggi di daratan Portugal ini Memiliki pemandangan yang sempurna Untuk bersantai sambil bersentuhan dengan alam Salju pertama di Portugal Kita akan menuju ke satu-satunya Ski station ya Di Portugal Ini udah ada saljunya Wow Ini sekarang tuh disini udah sekitar 2-3 harian panas banget Sekitar 25 derajat disini sekarang Makanya saljunya udah mencairnya cepet banget Padahal kemarin-kemarin tuh Minggu kemarinan dia saljunya masih banyak Masih banyak yang ski Tapi karena dalam 3 hari ini Panasnya ekstrim Jadi langsung cair 25 di pegunungan itu panas banget ya guys Karena biasa disini 15, 10 Walaupun udah musim semi Makanya saljunya tetap ada Cuma karena tiba-tiba panas ekstrim Jadi ya mencair saljunya Udah gak apa-apa Ini adalah poin tertinggi di Portugal Namanya Torre 1993 meter di atas permukaan laut Jadi ini adalah gunung paling tingginya di Portugal Sekitu tingginya ya Gak terlalu tinggi Dan satu-satunya station ski di Portugal Pada ketinggian 1993 meter di atas permukaan laut Berdiri Torre Titik tertinggi di dataran Portugal Torre artinya adalah menara Bentang alam yang beragam Dari sembilan kota madia Yang membentuk Serada Estrella ini Sejak tahun 2020 Dinamakan Geopark Estrella Tempat ini masuk ke situs Warisan dunia UNESCO Atas keberagamannya Serada Estrella adalah kawasan pegunungan Dengan keindahan landscape yang langka Pegunungan yang menakjubkan Dan lembah gletser yang indah Wih tebal banget disini saljunya Gile tebal banget Aku kira udah mencair Ini dia station ski Station ski yang udah bentar lagi tutup ya Karena saljunya udah mulai mencair Dan udah mulai keras Saljunya tebal sekali Ini dia guys Tempat paling tinggi di Portugal Ada monumennya Ini ya dua monumen ini Terus disini ya ada Apa ini kayak Toko oleh-oleh Restoran Hari ini hari Sabtu Jadi banyak pengunjungnya Ada supermarket juga Tapi pemandangannya disini kurang bagus Jadi kita mau parkir Di tempat yang pemandangannya bagus Let's go Banyak mobil yang parkir ya Karena hari Sabtu ini Jadi Keluarga pada likuran kesini gitu Mungkin Malam minggu guys Saat cuaca dingin Serada Estrella adalah Satu-satunya tempat di Portugal Dimana kalian dapat mencoba bermain ski Naik kereta luncur Seluncur salju Atau mengendarai mobil salju Ini adalah stasiun ski Serada Estrella Ada juga landasan salju sintetis Untuk bermain ski Setiap saat sepanjang tahun Serada Estrella sangat cocok Untuk hiking Mendunggang kuda Atau bersepeda gunung Tempat ini memiliki jalur Sepanjang 375 km Yang ditandai dengan berbagai tingkat kesulitan Sehingga kalian pasti akan menemukan Jalur yang sesuai dengan kondisi visi kalian Sebelah sana ada danau lagi guys Sebelah sana ada danau lagi guys Tempat parkir kita guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh tempat parkir kita guys Kita sekali Hari ini masakin masak pasta Tapi ini tadi Gampang banget sih cara masaknya Aku membeli pasta carbonara gitu Tapi yang udah jadi ya Udah ada bumbunya didalemnya Jadi tinggal masukin ke air Rebus doang udah jadi Pastanya ini udah ada bumbunya didalemnya Tinggal masukin air direbus Terus tunggu air yang nguap kan Sampai nguap Terus jadi Gampang banget Bikin salad tomat juga Terus Ini aja deh makanannya Udah enak lah Carbonara Gak usah pake apa-apa lagi Kita mau goreng kroket juga ya Kroket Terus kalian diabisin Sehingga susah apa-apa nih 6 Danau nya indah sekali View dari mobil kita hari ini Tenang ya danau nya Tapi kayaknya ini danau nya Gak boleh dipake berenang guys Jadi cuma dipandangin aja ya Ini menaruh banget Supaya ganti dengan sosok Itu bagus juga Untuk kompornya Masa si DJRafik dapat Ah oke Ah sepuluh instan Oh ja Ini salak nut Ini disitu t Zenang Ini disitu salak Boca Neng Ini dernianya Le Cheng Bikin C parents Jadi 이쁨 Undo Bebologists Bima Ini tidak Terus M MAY Traci Y Perus Ya Si Duh Krok Sem Lid Kami bilang, itu 것이 terbaik. Tidak kepada semua teman-tah kepada semua teman dan belah apa yang dan? Men itu sudah kenapa itu. Lihatnya apa yang itu, itu adalah malam. Lihatlah dia tidak lagi dua, itu hanya untuk kembangannya. Tapi semua orang berkata untuk saya bilang, tidak apa yang ini. Seuai apa yang luar biasa. Baiklah, itu juga. Saya tidak usunggul. Saya tidak membuatnya, tapi saya tidak tahu hanya untuk taktunang ke sini. Bah IF kamu tidak mengapa juga satu ini. untuk mencplayer selber. Kroketnya kayak hancur gitu Karena minyaknya kurang dalam C'est croket atau c'est puré de croket? Oh, oh, oh Bah oui, tu viens de sortir, ça fume Lève ton kud ini Qua? Lihat ton kud, comment il y a un boss C'est poignard, ça Oh, c'est minu Bergant moi, y'a pas Mau di rumah Wah, lihat indahnya Ini begitu Apa ini namanya, pintunya dibuka ya Langsung pemandangan luarnya, wow Ada salju juga masih ada sedikit Indah sekali, cuman ini lumayan dingin sih Tadi ada mataharinya Sekarang mataharinya udah menghilang guys Jadi makanan di dalam aja Ini adalah bendungan Danau Viriato Mulai beroperasi pada tahun 1982 Dan terletak di ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut Danau Viriato merupakan bendungan beton Dan memiliki tinggi 28 meter di atas fondasi Dan panjang 202 meter Bendungan ini ditujukan untuk penyediaan air bagi desa yang berjarak 1,5 kilometer dari bendungan ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oh, kayu lah Oke, sekarang mau lanjutkan perjalanan Tadi disini cuman untuk parkir makan siang aja Karena kalau untuk tidur gak terlalu nyaman Di pinggir jalan raya banget Dan gue banyak mobilnya lewat Dan motor Karena tempatnya itu Kayak sirkuit buat motor gitu guys Motornya motor-motor gede gitu ya Jadi berisik banget Apalagi kalau motor gede kan Apa itu? Nalpotnya gede-gede kan Nalpotnya berisik Jadi Kita Gak bisa tidur disini Jadi mau pindah tempat Let's go Lanjut guys Dari sini Dari sini Kami menuju ke Mantegas Sebuah desa pegunungan Yang terletak di sara de estrela Gunung ini juga kaya dari sudut pandang hidrologi Banyak aliran mengalir dari rangkaian ini Empat sungai berasal dari serada estrela Sungai Mundego Sungai Zezere Sungai Alfa Dan Sungai Olfoko Semuanya berasal dari pegunungan yang sama Empat parkir yang baru Udah parkir Cantik ya Ada sungainya Disini sungai dimana-mana guys Namanya Rio Zezere Rio itu artinya sungai Iya kaskat Ini juga Sebenernya Oh 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 Wuuuun Oh, si ikhlas! Si Iperfroa! Blue-pro-key-yel! Baik! Baik! Tentu ya airnya Haha, dingin banget! Parah dinginnya, parah! Di sebelah sungainya, ini ada kapel, gereja kecil Kita lihat yuk, bisa masuk nggak? Parah, Mei? Oke Hmm, patennya Ongvi! Apa? 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 Nah, kita mau main guys Di video-video sebelumnya udah banyak yang aku kasih tau Cara mainnya Ini ada angka-angkanya tuh di atas Kayak bowling Ini tuh bowling guys Jadi kita harus jatuhin si peon-peon ini Kan ini cara mainnya kayak bowling ya Jadi nanti ada kayu ini dilamparin gitu Kalo Flow misalnya jatuhin 5 kayu Dapet 5 poin 4 kayu 4 poin Kayak gitu guys Kecuali kalo dia jatuhin 1 Kalo dia cuman jatuhin 1 Misalnya cuman ini doang yang jatuh nih Cuman yang 8 doang yang jatuh Poinnya 8 Gitu Pokoknya gitu deh guys Harus sampai ke 50 poin Wah, dia jatuhin semua tuh Karena ada 12 peon Jadi dapet 12 poin dia Terus dibedirin lagi Di tempat dimana mereka jatuh Ini yang 5 jatuhnya jauh banget guys Jadi dibedirin di tempat dia jatuh ya Dua Dua Yes Aku cuman jatuhin 1 Dan ini 10 Jadi aku tambah 10 poin Dua 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 Wah Sebelas guys Dua Wah Dua 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 Oh la la, j'ai cru que tu n'allais rien toucher, Dini. Rien toucher. Oh, deux. Oh. Va tomber, Nunu. Oh, deux. Deux. Yes. Combien? 36. Un, c'est combien ça? Dix. Dix. Deux. 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 C'est quoi? C'est tigas poulou? Il y a de la panne. Ah, tigas de la panne. Deux. Ah, onze, j'ai gagné. T'est l'a gagné, non? C'est pas possible. T'aila, weather. Duz! C'est pas possible. Te j Tory, Nunu, tiens. Tant如果 tracking, Nunu, ty. Gagal, aku yang menang Jadi segitu dulu aja Video untuk hari ini Makasih udah nonton dari awal Dan kelanjutannya di tempat ini Masih ada di video besok ya Sampai jumpa di video selanjutnya, bye